Halo kompum mula kaum receh antropan cari cuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal memberikan sebuah informasi ya Mengenai perbincangan antara CEO Binance dengan CEO FTX yang bernama Sam Bank Manfred Wah ini kira-kira ada informasi apa ini Dan pastinya ini informasinya menarik sekali Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do you own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu Nah dimana sekarang ini gue buka di exchange finance Dan untuk kondisi market per hari ini bitcoin, ethereum dan juga BNB mengalami penurunan Namun beberapa koin disini mengalami kenaikan ya termasuk untuk token FTT Disini FTT juga mengalami kenaikan 3,67% Oke kita cek dulu dalam sebuah chart dari token FTT Nah untuk chart dari token FTT kondisinya seperti ini ya Dimana pada tanggal Sorry Nah untuk tanggal 2 bulan 11 saja harganya masih dikisaran 20-an dolar ya Walaupun lebih-lebih dikit gitu Tetapi ternyata disini ada terjadi sebuah penjualan masal Wow ini pada bulan 11 tapi tanggal 8 ya Ini jeda beberapa hari saja ini penjualannya yang sangat dramatis sekali dari token FTT Oke mungkin teman-teman udah tahu semua ya kabarnya Kenapa disini ada sebuah penjualan secara besar-besaran di token FTT Karena dengan adanya sebuah informasi ya Ada sebuah berita yang agak sedikit mengkhawatirkan gitu terhadap investor Makanya disini banyak sekali orang-orang yang menjual token FTT nya Lalu sekarang ada informasi apa nih mengenai token FTT Oke jadi disini ada sebuah perbincangan ya Antara Sejet dan juga SBF Jadi perbincangannya kurang lebih SBF meminta kepada Sejet ya Atau mungkin dengan secara ya permohonan gitu ya Kepada Sengpenjong sendiri Supaya tidak melikuidasi semua total kepemilikan token FTT nya Walaupun memang di beberapa hari yang lalu Dari Sejet memiliki rencana ya Untuk melikuidasi semua total kepemilikan token FTT nya Walaupun memang itu tidak secara sekaligus ya untuk menjual Atau melikuidasi total token FTT nya Tetapi Sejet juga memerlukan waktu sekitar beberapa bulan ke depan Namun sekarang ternyata ada sebuah perbincangan dari SBF tersebut Makanya disini Sejet akan memperhentikannya Untuk melikuidasi semua total kepemilikan token FTT nya Jadi sekarang ini Sejet tidak akan menjual lagi token FTT Oke gak perlu banyak pas-pasih Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke diangkat oleh Coingap.com CEO Binance atau Sejet ya Membahas nasib FTX dan juga token native dari exchange tersebut Yaitu FTT dengan SBF Nah jadi disini ada sebuah perbincangan lah ya Atau ada sebuah pembahasan gitu Antara kedua belah pihak nih Antara CEO Binance dan juga CEO dari exchange FTX Yang bernama Seng Bank Manfred CEO Binance atau Sejet mengungkapkan bahwa Seng Bank Manfred atau SBF Menelponnya dan meminta untuk berhenti menjual FTX token Atau FTT ya Binance tidak pernah menyingkat FTT Nah jadi disini ada sebuah permintaan lah ya intinya Jadi setelah gue membaca semua artikel ya Yang dibahas atau yang diangkat oleh Coingap.com Jadi secara tidak langsung SBF ini merasa sirik gitu ya Kepada Seng Pengjau Sementara di sisi lain Seng Pengjau mendukung gitu ya Untuk menerapkan sebuah tax burn di token Nuna Classic Di exchange Binance khususnya Dan disini dari SBF dia merasa sirik gitu Siriknya dalam artian kok Sejet seperti ini gitu ya Sementara untuk token Nuna Classic dia sekarang masih tetap mendukungnya gitu Tapi kenapa untuk token FTT sendiri dia bakal menjualnya Atau melikuidasi semua kepemilikan token FTTnya Nah dengan adanya sebuah isu seperti itu Disini SBF langsung menelpon kepada Sejet untuk meminta ya Berhenti menjual, berhenti melikuidasi kepemilikan token dari Sejet tersebut Nah ini sangat menarik ya Oke kita lanjutkan Si O'Binance atau Sejet ya Pada hari Senin mengatakan Binance tidak pernah menjual token FTT Dia mengatakan pertukaran kripto masih memiliki sejumlah besar kepemilikan FTT Tetapi berhenti menjualnya setelah SEMB Manfred Memanggilnya beberapa hari yang lalu Baru-baru ini si O'Binance memutuskan untuk melikuidasi kepemilikan token FTT Setelah pengungkapan tentang Alameda Research Nah jadi disini si O'Binance ya pada hari Senin dia telah mengatakan Binance tidak akan pernah menjual token FTT Dan bahkan dia juga akan mengatakan gitu pertukaran kripto masih memiliki sejumlah besar kepemilikan token FTT Jadi intinya pada hari Senin itu Sejet telah benar-benar memutuskannya untuk berhenti melikuidasi dari token FTT Sementara dari Sejet tersebut ya dia masih memiliki jumlah yang besar jumlah yang banyak ya dari token FTT tersebut Namun keputusan ini diambil oleh Sejet untuk memang benar-benar dia bakal berhenti gitu ya Untuk menjual token FTTnya karena disini adanya sebuah permintaan dari CEO FTX tersebut Yang bernama SEMBank Manfred ya Tetapi itu yang harus dilakukan oleh SEMBank Jauh ya Oke kita bahas lagi Akibat berhenti melikuidasi token FTT setelah harga turun Binance kehilangan hampir 500 juta US dollar Faktanya CEO Binance atau Sejet telah berkomitmen untuk membakar biaya perdagangan pada pasangan spot dan margin Tera Klasik Ataupun Luna Klasik untuk komunitas Tera Klasik Nah jadi disini yang gue katakan tadi dari CEO FTX tersebut dia merasa asirik gitu ya Disini karena memang dari Sejet sendiri dia masih mendukung gitu untuk token Luna Klasik gitu ya Sementara kan token Luna Klasik sebelumnya telah mengalami kancuran tepatnya di bulan Mei ya Sebelum rebranding menjadi Luna Klasik Jadi disini ya secara tidak langsung dari CEO FTX dia merasa asirik gitu Jadi kemungkinan yang dimaksudkan oleh CEO FTX tersebut yang bernama SBF disini ya Sejet mendukung token Luna Klasik tetapi kenapa tidak mendukung untuk FTX gitu ya Sementara ya keduanya ini adalah sama-sama cryptocurrency gitu ya Makanya disini walaupun memang Sejet mengalami kerugian yang cukup besar sekali sekitar 500 juta US dollar Tetapi ya Sejet disini tetap mendukung SBF ya Walaupun memang rencana sebelumnya itu sudah bulat tetapi sekarang telah diputar lagi gitu ya Itu rencana awalnya Bahkan sekarang dia lebih baik kehilangan 500 juta US dollar Demi menjaga FTT ya jadi kurang lebih seperti itu Dan bahkan disini CEO Binance atau si Jet di FTX token atau FTT holding ya CEO Binance yang penjauh dalam sebuah tweet pada tanggal 14 November member mengungkapkan bahwa crypto exchange Binance tidak pernah melakukan short selling token FTT Selain itu Binance berhenti menjual token FTT setelah mantan CEO Sambang Manfred Meminta untuk menghentikan token FTT karena berdampak pada likuidita FTX dan Alameda Research Pada tanggal 13 November CEO Binance mengumumkan bahwa Binance tidak akan lagi menerima seorang token FTT Dan mendesak bursa lain untuk melakukan hal yang sama Nah jadi disini sudah jelas sekali ya CEO Binance Sengpengjo Jadi memang benar-benar dia bakal menghentikan untuk melikuidasi token FTT nya Walaupun secara tidak langsung Sejat ini mengalami kerugian yang amat besar gitu ya Sekitar 500 juta US dollar Dan bahkan disini juga pada pengungkapannya dari exchange Binance tersebut Pada tanggal 14 November Jadi disini Binance tidak pernah melakukan short selling token FTT ya Dan bahkan disini juga ya itu yang dikatakan Sejat gitu Dia bakalan berhenti untuk melikuidasi token FTT nya Oke jadi disini dengan adanya sebuah permintaan dari SBF Lalu alasannya kenapa Sejat harus menuruti gitu ya Menuruti permintaan apa yang diminta oleh SBF Supaya dia tidak menjual semua token FTT nya yang masih dipagang oleh Sejat Walaupun disisi lain Sejat mengalami kerugian yang sangat besar Tetapi ternyata Sejat menuruti permintaan apa yang diminta oleh SBF Oke disini gue sedikit menuangkan opini gue pribadi atau pendapat gue pribadi Kenapa disini Sejat menuruti permintaan dari SBF ya Untuk tidak melikuidasi semua token FTT nya yang masih dipegang oleh Binance Jadi disini mungkin ya ini menurut gue Sejat ini demi menjaga image digital asset ya Hhususnya untuk cryptocurrency Makanya disini Sejat menuruti apa yang diminta oleh CEO FTX tersebut ya Jadi itulah kenapa Sejat disini benar-benar menuruti Karena yang dijaga oleh Sejat adalah bukan FTX nya Nah bukan token FTT nya Tetapi yang dijaga oleh Sejat adalah industri cryptocurrency Ini menurut opini gue pribadi Jangan adanya sebuah informasi seperti ini Berita seperti ini Sementara di beberapa hari yang lalu Sejat sudah bulat gitu Memutuskan dia bakal melikuidasi Semua kemampilikan token FTT nya untuk dijual ya Karena namanya aja dilikuidasi gitu Artinya kan dijual gitu diuangkan ya Tetapi ternyata alih-alih saat ini Sejat telah berhenti untuk melikuidasi token FTT nya Karena ya itu alasannya yang gue sebutkan tadi Bahwa yang dijaga oleh Sejat adalah image cryptocurrency Dan disini juga pengungkapan penuh Binance tidak pernah menyangkat FTT Kami masih memiliki tas Karena kami berhenti menjual FTT Setelah SBF menelpon saya Panggilan yang sangat mahal Wow ini luar biasa sekali ya Jadi memang disini pengungkapan penuh ya Dari CEO Binance yang bernama Sengpengjo Memang sampai dengan saat ini Sejat itu masih menyimpannya gitu Dengan jumlah yang masih besar sekali Masih banyak sekali jumlah token FTT nya Karena pengungkapan di beberapa hari yang lalu pun Sejat membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan Agar bisa menghabiskan kepemilikan token FTT nya gitu Karena memang dari Sejat tidak akan menjual secara Keseluruhan dalam waktu sekaligus gitu Atau dalam satu transaksi ya Tidak seperti itu Jadi memang benar-benar Sejat juga mempertimbangkan kembali Dan akhirnya dengan adanya sebuah panggilan yang sangat mahal Dari CEO FTX tersebut yang bernama SBF Atau Sengpeng Manfred Akhirnya disini Sejat menuruti permintaan Apa yang telah diminta oleh SBF Dalam sebuah penelponan tersebut ya Jadi kurang lebih seperti itulah Nah tetapi disini apabila kalian memiliki opini pribadi Silahkan tuliskan di kolom komentar Kira-kira opini yang gue berikan barusan itu Masuk atau tidak ya Dengan alasan dari Sejat tersebut gitu Kenapa sekarang Sejat memutar balik lagi gitu ya Dia merubah lagi rencananya untuk tidak melikuidasi semua total kepemilikan token FTTnya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai informasi pembahasan hari ini ya Antara CEO Binance dan juga CEO FTX Jadi disini ternyata Sejat telah merubah lagi gitu ya Polanya merubah lagi rencananya Yang awalnya dia bakal melikuidasi semua total kepemilikan token FTTnya Namun ternyata dengan adanya sebuah permintaan dari CEO FTX yang bernama SBF tersebut Sejat disini menuruti ya apa yang diminta oleh SBF Karena yang gue bilang tadi bahwa ya Sengpenjau disini menjaga image dari cryptocurrency Supaya memang image dari cryptocurrency ini tetap bagus Tidak tercoreng ya dengan adanya beberapa orang Apalagi dengan orang-orang yang memang tidak menyukai gitu Dengan industri cryptocurrency Wah ini akan hancur sekali ketika memang dari Sejat tidak memutuskan Hal yang seperti demikian Jadi menurut gue tindakan yang dame oleh Sejat ini sangat luar biasa Walaupun di sisi lain dia juga mengalami kerugian yang sangat besar sekali Sekitar 500 juta USD Tetapi ternyata disini Sejat demi melindungi semua industri cryptocurrency Bukan melindungi FTXnya Bukan juga melindungi FTTnya gitu Tetapi yang dilindungi adalah image cryptocurrency Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye-bye